kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf? dululani ala su'dul tunjukkan aku dimana aku pasar nah apa kata-kata tunjukkan dimana aku pasar? pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf di pasar? saya menyukai konsep bisnis ala Abdurrahman bin Auf bagaimana menerapkan kondisi saat ini? ya seperti yang dilakukan Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf yang pertama dan saya bahas satu ya yang lebih detail Anda dengarkan IGTV saya tapi intinya adalah kalau Abdurrahman bin Auf mulainya dari pasar dulu mulainya dari kebutuhan konsumen bukan dari produknya kenapa? pada waktu pertama kali datang ke pasar waktu awal ketika ditanya ketika ingin dikasih kebun oleh saudaranya bersaudarakan oleh Sa'ad bin Rabi kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf? dululani ala su'dul tunjukkan aku dimana aku pasar nah apa kata-kata tunjukkan dimana aku pasar? pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf di pasar? riset riset apa yang di riset? kebutuhan masarnya apa? kebutuhan marketnya apa? perilaku orang Madinah ini kayak gimana sih? komoditas utama Madinah ini apa? nah kemudian setelah tahu oh komoditas utama di Madinah ini kurma yang kedua adalah untah ya ada kurma dan ada untah apa yang dilakukan setelah itu? siapa pemain besar dan utama di pasar itu? ketemu untah oh pemain untah adalah orang Yahudi itu tuh dia penguasa pasar market sharenya paling gede pedagang Yahudi itu datengin di riset lagi eh kok dia bisa sukses ya? apa rahasianya ya? apa motivasi pembelian pelanggannya ya? riset akhirnya ketemu solusinya dan ini hebatnya Abdurrahman bin Auf karena bergerak berdasarkan riset berdasarkan analisa akhirnya membuat sebuah bisnis yaitu bisnis untah yang dimana bisa mengambil market share secara besar dari pedagang Yahudi itu pindah ke Abdurrahman bin Auf pelanggannya kok bisa nanti kapan-kapan saya bahas ini karena panjang nanti urusannya ya selamat menikmati selamat menikmati